Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ini gue agak berisik suaranya di pinggir jalan. Gue mau nyampein gimana cara setting speedometer digital di Suzuki Satria injeksi ini, sahabat. Oke, kalau kita lihat ini bisa kelihatan kan? Nah, ini bisa kelihatan jelas nih, sahabat. Gambarnya. Yang pertama-tama mau gue sampein adalah cara setting jam. Cara setting jam gampang. Ini tombol select sama tombol adjustnya kita pencet secara bersamaan. Kita pencet. Nah, tunggu sampai kedip-kedip. Kalau udah kedip-kedip, tanda jamnya kita ganti aja. Ini gue mau ganti detiknya. Ini karena kecepatannya terlalu banyak. Gue mau ganti jadi jam 9 lewat 30 aja. Ups, 31 deh. Gak apa-apa. Oke, kalau udah selesai kita pencet lagi, sahabat. Dua-duanya. Tombol select dan adjustnya. Kita kunci dia. Oke. Sip. Kita udah setting jam di angka 9, 3, 1. Sekarang gue mau setting Kodometernya. Untuk trip A dan trip B-nya. Gue mau setting, gue mau... Nah, trip A ini kan 241. Trip B-nya juga sama 241. Ini gue mau hapus, sahabat. Mau gue nol-in lagi karena udah gak kepake. Caranya, klik tombol select. Ya kan? Pertamanya kan seperti ini. Klik tombol select. Lalu kita pencet. Ini. Nah, udah. Hapus. Trip A-nya udah kehapus. Dan trip B-nya sekarang. Kita hapus lagi. Kita pencet tombol yang adjust. ADJ. Nah, udah selesai. Jadi trip A sama trip B-nya udah balik lagi ke nol. Pada saat gue mau melakukan perjalanan, gue bisa tahu sejauh mana kilometer yang udah gue lalui. Odometernya gak bisa di hapus ya, sahabat ya. Kilometernya. Oke. Udah di hapus. Sekarang gue mau kasih tahu lagi cara mengatur interval pergantian oli yang kemarin. Kan abis di service nih. Oke. Caranya tinggal kita pencet tombol adjust aja. Agak lama. Untuk mengatur interval pergantian oli. Nah, kalau sudah muncul angka kedip-kedipnya gini. Ini kan interval pergantian olinya di 2000. Gue pengen kurangin aja. Di angka 1000 kilometer. Setiap 1000 kilometer. Gue harus sudah ganti oli. Nanti pengingatnya ada di sini, sahabat. Ada tulisan oil change pergantian oli. Kalau sudah seperti ini. Yaudah. Udah kita setting. Kalau kita mau naikin ke angka 1500, 2000, 2500. Dan seterusnya kita pencet tombol yang sebelah kanan. Karena gue pengen di angka 1000 aja. Gue settingnya pencet tombol yang ini. Untuk mengatur. Mengecilkan jarak kilometernya. Jadi 1000 kilometer aja. Gitu, sahabat ya. Oke, kita diamkan beberapa detik. Sampai tulisan yang kedip-kedipnya hilang. Nah, udah. Selesai. Oke, sahabat. Kita lanjut ke setting RPM. Caranya adalah ini. Tombol petirnya yang low, high. Sama tombol petirnya tuh. Kan ada. Kita munculin dulu tombol petirnya. Kesini. Habis itu. Tekan tombol. Select. Nah. Lampu indikator RPM-nya nyala. Warna putih. Kedip-kedip. Atau diem. Nah, kalau udah kayak gini. Kita atur RPM-nya. Mau di angka 5000. Lampu ini indikatornya nyala. Atau di angka berapa? Karena. Apa ya? Karena ini 5000. Gue pengen setting di angka 3000 aja. Nah. Di angka 3000 nanti indikator RPM-nya nyala. Oke. Sekarang kita coba. Setting. Ini di sini ya. Gue matiin dulu lambang petirnya. Kita coba. Nyala nggak? Lampu RPM-nya. Nggak nyala ya, sahabat ya. Belum ada indikator lampu RPM-nya. Sekarang gue nyalain lambang petirnya. Lambang petirnya. Atau tekan tombol ajusnya. Indikator RPM-nya. Nah. Nyala ya. Setelah melewati. Apa? RPM putaran 3000 dia nyala. Oke. Karena gue pengen coba atur di angka... Apa namanya? 5000. Kita coba lagi, sahabat ya. 5000. Kita setting lagi di sini. Kita pencet. Nah. Udah. Abis itu kita... Angka 5000. 5000. 1, 2, 3, 5000. Oke. Kalau sudah, pencet tombol slack-nya. Srep. Gue nyalain lagi. Ini gue atur ke low ya. Keputaran rendah. Jadi dia muncul nggak nih? Tuh. Setiap 5000. Dia akan... Nyala indikator RPM-nya. Oke, sahabat. Sampai di sini aja videonya. Cara settingnya udah gue kasih tau. Cara kulit-kulit... Apa namanya? Speedometer digital. Suzuki Satriyavu. Sampai ketemu lagi di video-video gue lainnya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. See you and... Bye-bye, sahabat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati